Hai teman-teman semua dari Sabang sampai merauke selamat datang di channel YouTube Matematika TV hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang persamaan trigonometri oke ini dia soalnya Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x min 2 cos x plus 1 sama dengan 0 untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat adalah titik-titik-titik Oke dari soal di atas diketahui persamaan trigonometri cos 2x min 2 cos x plus 1 sama dengan 0 Bentuk identitas trigonometri cos 2x diubah menjadi Buka kurung 2 cos 2x min 1 tutup kurung min 2 cos x plus 1 sama dengan 0 Min 1 plus 1 habis sehingga persamaannya menjadi 2 cos 2x min 2 cos x sama dengan 0 Di faktorkan menjadi 2 cos 2x min 2 cos x minus 1 tutup kurung sama dengan 0 cos x 1 sama dengan 0 cos x 2 sama dengan 0 cos x 2 sama dengan 0 cos x 2 Sama dengan 0 cos x 1 maka persamaan trigonometri Tersebut berbentuk kosinus Rumus sehat pasangan trigonometri berbentuk kosinus Adalah 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 cos X sama dengan cos alpha. Penyelesaiannya adalah X sama dengan plus minus alpha plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Di mana K merupakan bilangan bulat. Oke, bagian pertama untuk cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan 0 sama dengan cos 90 derajat. Cos X sama dengan cos 90 derajat penyelesaiannya adalah X sama dengan 90 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 90 derajat plus buka kurung 0 kali 360 derajat tutup kurung. Sama dengan X sama dengan minus 90 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan minus 90 derajat. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan minus 90 derajat plus buka kurung 1 kali 360 derajat tutup kurung. K sama dengan minus 90 derajat plus buka kurung. Kemudian bagian kedua untuk cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1 sama dengan cos 0 derajat. Cos X sama dengan cos 0 derajat penyelesaiannya adalah X sama dengan minus 90 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 0 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan 360 derajat. Kita lihat interval dari soal di atas untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Maka nilai X yang memenuhi adalah 90 derajat memenuhi, minus 90 derajat tidak memenuhi, 270 derajat memenuhi, 0 derajat memenuhi, dan 360 derajat memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah terdiri dari 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini dia jawabannya. Ada 4 himpunan penyelesaiannya adalah yang A. 0 derajat, 90 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang persamaan trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita at Matematika TV Official. Sukses selalu ya! Sub indo by broth3rmax